Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman Dr. Irzad, sahabat Dr. Irzad, terima kasih yang selalu menyaksikan konten-konten saya. Malam ini kita akan kedatangan tamu yang cukup kompeten untuk membahas seputar mimisan. Karena itu banyak sekali yang ditanyakan apakah itu berbahaya, apakah itu mimisan itu bisa diobati dengan daun sirih. Nanti kita akan dapat penjelasan dari narasumber kita. Nah, saya perkenalkan narasumber kita adalah Dr. Satria, spesialis THT, sehari-hari berdinas di rumah sakit RSUD Kota Bekasi ya dok ya? Ya, ya dok. Panggilan Dr. Satria aja kali ya? Baik dok. Oke, oke. Ya dok, saya mulai aja. Jadi mimisan itu apa ya dok ya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu dok ya, makasih. Jadi, mimisan itu biasanya keluarnya darah dok dari hidung. Yang di sini biasanya ada yang istilahnya darah dari kumbu darah yang hidung yang di depan atau yang di belakang. Istilahnya kalau kita di dokteran itu adalah epistaksis ya, epistaksis anterior atau posterior. Jadi, kalau anterior itu atau yang di depan itu biasanya itu biasanya nana kecil tuh. Jadi, nana kecil itu perdarahannya cuma hanya ringan sedikit, biasanya cuma 5 menit-10 menit berhenti. Cuma ada juga perdarahan yang banyak itu, yang masif. Biasanya itu pada pasien-pasien yang punya riwayat darah tinggi, riwayat penyakit jantung gitu. Jadi, itu biasanya keluarnya banyak tuh, lewat hidung, lewat mulut. Nah, itu biasanya kayak gitu-itu dok. Oh, jadi kalau anak-anak umumnya perdarahannya yang di depan dok ya? Umumnya, ya. Jadi, tidak terlalu berbahaya, bisa sembuh berapa menit ya? 10 menit ya? Ya, biasanya sih penyebabnya bermacam-macam sih dok ya. Kalau untuk anak-anak ya, bisa karena mungkin kukunya tajam, jadi dia ngorek-ngorek hidung, atau mungkin jatuh, atau trauma lah istilahnya ya. Atau mungkin dia punya ada istilahnya riwayat alergi. Jadi, kadang-kadang, apa, istilahnya panas, dispanas-panasan, terus berubahan cuaca yang ekstrim gitu ya, terus jadi dingin, rumah AC, atau pas kebulan lagi kondisinya lagi turun gitu ya. Terus kadang-kadang kan kalau alergi tuh punya kebiasaan tuh ngorek-ngorek hidung gitu kan. Ya, ngorek-ngorek hidung ya. Ya, kadang-kadang kalau tidur juga gitu-gitu, kadang-kadang pecah, jadi bangun-bangun udah darah aja ada, kadang-kadang banyaknya kayak gitu-gitu dok. Oh, jadi tidak berbahaya dok ya kalau untuk anak-anak kecil ya dok ya? Kalau hanya yang pembuluh darah kecil, insya Allah sih nggak bahaya dok. Cuman memang ada beberapa, apa ya istilahnya, harus penanganannya yang harus lebih detail, keliti aja yang lebih kecil. Nah, bagaimana dok kalau sering itu, kalau ada terjadi perdarahan, beberapa orang tua kadang-kadang memberikan daun sirih. Apakah itu berlumat? Daun sirih itu kan semacam herbal ya dok ya? Jadi, pada dasarnya, ya tadi sebetulnya kalau memang hanya pembuluh darah kecil aja, sebenarnya hanya dipencet aja gini, itu sebenarnya berhenti juga gitu, berhenti sendiri gitu. Jadi, kalau dengan bawah sirih kan dimasukin ke hidung tuh, itu juga pertama, satu juga emang untuk menekan, sebenarnya dengan daunnya sendiri itu dia akan menekan pembuluh darahnya ini, sehingga akan berhenti. Dua, ya mungkin dia juga ada sifat untuk antiseptik ya, kalau untuk sirih itu ya. Jadi ya, asal sirihnya itu dicuci sebelum dimasukkan ke hidung sih, tidak ada masalah dok. Jadi, cukup baik ya, jadi tidak ada larangan. Kalau perdarahan hidung pada anak-anak, kita penekanan dengan daun sirih, dibolehkan aja dok ya. Ya, jadi sebetulnya gini. Asal bersih dok ya? Asal bersih. Oh, jadi, apakah kalau terjadi sering-sering perdarahan atau mimisan ini dok, perlu kita memetiksa diri ke dokter dok? Jadi, kalau mimisan itu pada anak itu biasanya memang kalau tidak ada masalah yang lain, biasanya akan berhenti sendiri sampai umur 14 tahun. Karena memang pembuluh darah atau mukosa pada pembuluh darah di hidung itu pada anak-anak masih tipis ya. Jadi, lebih mudah untuk itu. Tapi, kalau memang terus-menerus sangat mengganggu, ya lebih baik diperiksakan ke dokter, dilihat apakah ada masalah lain di belakangnya gitu loh. Misalnya, apakah ada penyakit lain atau yang lain, apa, gangguan lain yang menyebabkan dia gampang sering mimisan. Oh, iya. Gitu. Jadi, sesuai pertumbuhan atau pertambahan usia, Jadi, dengan bertambahnya usia, nanti mimisan itu otomatis berhenti dok ya. Karena sudah mulai apa, penebalan di lapisan hidungnya ya. Iya, iya dok. Jadi, kalau makin lama dengan usia yang makin meningkat, ini akan makin menebal ya. Jadi, itu apa, ya akan, perdaraannya akan berkurang. Jadi, dapat kita simpulkan dok ya. Jadi, kalau terjadi pada anak-anak, kita boleh memberikan penekanan atau misal dengan menggunakan daun sirih. Kemudian, tidak perlu khawatir dok ya. Karena banyak orang tua dok, kalau anaknya terjadi mimisan, dia akan khawatir. Jadi, tidak perlu khawatir dok ya. Ini cukup hangat, pembicaraan kita. Kemudian dok, kalau pada pendarahan hidung atau mimisan ini pada orang dewasa, kita perlu ceriga apa dok? Oh ya, kalau udah dewasa ya, kalau sudah, usianya sudah lansia, apalagi dia ada, 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 ada darah tinggi, terus, ada darah tinggi ya, kita ceriganya tuh pembu darah yang di belakang. misalnya, biasanya tuh, karena, karena riwayat dari penyakit sistemiknya itu, gitu loh. Oh, jadi kalau, perlu dirawat kan dok? Oh ya, jadi, yang, yang pasti sih ini, kalau memang ada perdarahan, ya harus dihentikan. Ya, kalau memang, kalau anak-anak kan, mungkin masih bisa kita hentikan di rumah, tapi kalau udah, dikarenakan pembu darah yang besar, seperti yang, orang dewasa yang punya riwayat penyakit jantung, atau, darah tinggi, ya harus ke, instalasi gawat darurat, di sana. Oh, jadi, kalau untuk dewasa, apalagi ada, riwayat penyakit, hipertensi, atau yang lain, itu baiknya kita ke rumah sakit dok ya. Ya. Bagaimana kalau, apakah itu, perdarahan ini bisa juga, menjadi tanda dari suatu, tumor di daerah hidung. Ya, jadi ada beberapa tumor, yang ada di hidung, ya, istilahnya, satu juga malah pembu darah, jadi namanya angin fibrom ya, angin fibrom, itu justru, dia tumor, tumor pembu darah. Jadi, biasanya terjadi pada anak-anak, dewasa muda ya, ya umur 15 tahun, sampai 20 tahun, atau 25 tahun, di situ, biasanya kalau lagi, kena apa, tapi perdaraannya banyak, masif, gitu. Nah, gitu. Ada juga, curiga, kalau kita curiga, adanya suatu keganasan, seperti, karsinoma nasofaring, jadi ada kanker nasofaring, tapi kalau kanker nasofaring, biasanya jarang, yang sifatnya masif, kalau misalnya, biasanya, keluar darah, ya, bercampur dengan ingusnya, gitu istilahnya. Jadi, tiba-tiba kok, dari hidungnya, kayak keluar darah, tapi campur ingus, gitu. Nah, itu yang kita, yang curiga, kalau itu, apa, kanker nasofaring. Tapi, harus, jangan takut dulu, gitu loh, maksudnya, harus diperiksakan dulu, apakah benar, apakah, tadi endoskopi, dilihat, apakah memang ada tumor di dalamnya, jangan semua anak, mimisan, yang, kanker atau tumor. Ya, jadi bisa juga ya dok ya, kita, sebagai pertanda ya, supaya kita hati-hati, kalau terjadi perdaraan sedikit-sedikit, sering, bercampur sama, lendir-lendir hidung, nah, kita, perlu berhati-hati. Jadi, jadi, mimisan ini juga suatu, ini dok ya, untuk kita berhati-hati dok ya. Ya. Akhirnya dok, sebelum kita mengakhiri dok, ada gak nasihat kita, kalau untuk anak-anak, misalnya, atau orang dewasa, konsumsi tertentu, atau buah-buahan, atau vitamin, mencegah terjadinya, perdaraan ini, bisa dididak. Jadi, pertama-tama penanganannya dulu ya, istilahnya gitu. Jadi, kalau memang anak-anak kita, yang umur-umur, ya kecil ya, perdaraan, nomor satu, orang tuanya gak boleh panik. Orang tuanya justru, kalau panik justru, akan, jadi orang tua gak boleh panik, justru duduk ya, anaknya didudukin saja. Terus, mungkin mukanya agak diturunin dikit ya, jangan danga, kalau danga itu akan, misalnya, dia akan ke belakang, gitu ya. Jadi harus gitu. Terus, pencet aja, ini kan ada yang keras, ini di bawahnya, pencet sini, kiri, gitu, pencet sekitar 5 menit sampai 10 menit, kalau ada S, dikompres. Nah, kalau sudah berhenti. Kompresnya di mana? Di sini, di, 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 di itu, di, di, itu, hidung, di, di, di atas hidung. Di awal hidung ini, di, di apa? Di pangkal hidung. Pangkal hidung, ya maaf, pangkal hidung, ya gitu. Nah, kalau misalnya sudah berhenti, satu, supaya tidak, jadi, isu kan pembuluh darah baru pecah, misalnya, jadi, gak langsung tuh akan sembuh. Jadi, perlu butuh berapa waktu, untuk dia, menutuplah, misalnya lukanya itu, pemudarannya. Jadi, kira-kira 3-4 hari. Jadi, selama 3-4 hari, satu, gak boleh makan yang panas-panas, main yang di luar yang panas-panas juga, terus, kukunya juga gak boleh tajam, kadang-kadang, dia ngorek-ngorek tuh, luka itu buka lagi, sama makanan yang panas. Nah, setelah itu dijaga. Jaga, kalau bisa sih, olahraga, makan sayur-sayuran, buah-buahan, gitu, itu yang dijaga itu. Mudah-mudahan sih, selanjutnya tidak akan mimisan lagi. Iya, itulah, bincang-bincang kita, dengan dokter Satria, tentang mimisan. Kayaknya, sudah cukup lengkap sekali, penjelasannya. Terima kasih dok ya, nanti kita jumpa lagi, pada konten-konten berikutnya. Mungkin, sama-sama dok. Dokter tidak bosan, kita undang lagi. Semudahan nasihat dari dokter, tentang mimisan, orang tua, tidak boleh panik. Kalau perlu, lakukan penekanan, boleh memberikan es, di pangkal hidup. Itu akan, mencegah, perdarahan berulang, dan mempersifat penyembuhan, dengan berolahraga, dan konsumsi, pembahasan, katanya tadi ya. demikian dok ya. Ini bermanfaat, untuk, sahabat dokter Irsad, yang belum melakukan subscribe, subscribe, silakan komen, atau perlu, atau, yang sangat bermanfaat, akan kita, coba nanti, kita undang lagi, dokter kita yang ganteng ini, ke tempat kita, channel dokter Irsad Sadri. Oke dok? Baik dok. Ya oke dok, makasih banyak dok diundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.